Seperti inilah arus lalu lintas di kawasan simpang MT Haryono balik papan saat sore. Tak jarang kemacetan panjang mewarnai kawasan tersebut akibat masing-masing kendaraan berusaha ingin cepat sampai tujuan. Kondisi seperti ini biasa terjadi saat jam pulang dan berangkat kerja. Petugas yang membantu mengatur lalu lintas menyatakan peningkatan arus lalu lintas itu merupakan dampak dari peningkatan aktivitas warga. Selain itu pemindahan Ibu Kota Negara ke sepaku penajam Pasir Utara ikut mempengaruhi jumlah kendaraan di balik papan. Selain itu pemindahan Ibu Kota Negara ke sepaku penajam Pasir Utara ikut mempengaruhi jumlah kendaraan di balik papan. Untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat kepadatan arus lalu lintas, petugas mengimbau pengendara agar lebih waspada dan menaati aturan berlalu lintas. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari balik papan.